selamat menikmati pengurus Majlis Dandung baik pak silahkan bisa bertanya langsung pada bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kan suka di Jawa Barat sekarang kan jadi wajib pakai masker bu ya ya kemudian kan kalau tidak pakai masker akan didenda nah bagaimana hukumnya yang membayar denda yang dan penerima denda itu aja bu ya satu lagi ya bu ya itu saya kan pernah ditegur waktu sholat oleh itu ya tetangga di samping waktu sholat saya di masjid itu katanya kalau sholat itu tidak boleh pakai masker itu harus terbuka nah itu bagaimana hukumnya bu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menggunakan masker adalah undang-undang pemerintah yang ada hubungannya dengan kemasalahan setiap undang-undang pemerintah yang ada hubungannya dengan kemasalahan harus kita patuhi demi kebaikan bukan untuk main-main demi kebaikan kesehatan maka harus kita patuhi kalau kita tidak patuh kita layak untuk dihukum hanya memang di dalam syariat Islam tidak ada istilah denda cuma karena adanya Anda di negeri Indonesia kalau Anda tidak bayar denda Anda mungkin bisa diganti dengan penjara Anda masuk penjara maka paling enak patuhi jadi begini mengukubah dengan uang itu tidak diperkenankan kecuali sudah ditentukan seperti fidyah, hadiah, dan sebagainya jadi kalau menghukum dengan dalam Islam itu menghukum dengan uang ini adalah tidak diperkenankan karena ada yang main hukum tentang dia kaya, dia bayar, dan sebagainya bisa begitu sudah dihitunglah saya melanggar sehari, tak kasih lah ini bahkan mungkin menjadi penegak hukum pun menjadi ladang ini cari pelanggar sebanyak-banyak nanti suruh bayar kepada dia ini bahaya sekali kalau dicermati hukuman dengan membayar ini adalah bahaya makanya haram tidak diperkenankan mendenda itu tidak diperkenankan apakah itu pondok atau selain pondok, sama apalagi pondok pesantren karena apa? ini membuat celahan nanti sampai mungkin sebuah pondok mengatakan wah ini anak-anak biar terlambat seminggu sehari kan 50 seminggu kali itu 310 lumayan jadi melanggarnya mulai ditunggu-tunggu itu bahaya sehingga tidak diperkenankan denda itu tidak ada karena di dalam Islam tidak ada semacam itu kemudian apa namanya kemudian ini urusan negara ya kita harus mematuhi karena dari sisi ini kalau tidak dihukum yang lain mungkin lebih bahaya lagi mungkin anda nanti yang mengusulkan bagaimana agar hukuman bisa dirubah deh penjara kalau penjara malah lebih mantep ini insya Allah tidak ada yang melanggar coba yang tidak masker sekali penjara 3 hari aduh kacau ini pasti pakai masker semuanya yang tidak punya SIM masuk penjara seminggu beres semuanya coba penjara wah ini asuk hukumannya begitu penjara atau apa itu lebih 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 membuat jera kalau pakai duit tergantung jadi jatah sudah siapin deh siapin deh ketangkep kasih kalau tidak ketangkep alhamdulillah ketangkep kasih dia siapin seperti itu maka anda harus membayarnya pun bukan yang dosa adalah yang membuat peraturan semacam itu yang dosa membuat peraturan kalau anda tidak patuh anda dihukum yang lainnya anda terima yang lainnya kalau begitu paling enak apa anda patuhi dapat pahala coba patuh dengan wali amr itu adalah di dalam urusan kemasalahan anda hukumnya wajib wajib kalau tidak ada dosa ikuti peraturan itu ada pun yang kedua pakai masker karena tidak sah sholatnya memang betul pakai masker tidak sholatnya kalau hidungnya orang itu berada di jidat sebab sujud itu pakai jidat bukan pakai hidung masker di hidung kecuali hidungnya di jidat dipakai masker begini maksudnya sholat sah pakai masker masker kan di hidung kecuali masker anda kepanjangan sampai kepala itu kan orang awam jadi tidak usah anda tidak usah terlalu pusing tidak usah pakai sholat tidak tahu dari mana sumbernya itu boleh sholat pakai masker pakai masker jadi masker sholat sujud yang judut yang kebuka adalah jidatnya seperti itu Wallahu'alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati